Al-Fatihah Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu datang menemui Nabi SAW minta izin pertama tidak diterima minta izin kedua terima, minta izin ketiga diterima kemudian waktu Umar bertemu dengan Nabi SAW sama Nabi lagi tidur di atas sebuah tikar dan juga memberi bekas di tubuh Nabi SAW fabaka Umar, maka Umar menangis melihat Nabi SAW seperti itu tidur di atas sampai tikar tersebut kasar dan membekas di tubuh Nabi SAW maka Nabi bertanya apa yang buat kau menangis, wahai Umar faqala Umar berkata Ya Rasulullah, engkau seperti ini modelnya entah adalah seorang Nabi sementara Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Ramawi mereka hidup dalam kemewahan maka Nabi berkomentar kepada Umar Afi syakin anta yabnil khattab apakah kau ragu wahai ibnil khattab amatardo anta kunalah humud dunya walanal akhirat tidakkah kau ridho bagi mereka dunya dan bagi kita akhirat lihatlah bagaimana kehidupan Nabi SAW Rasulullah SAW rumahnya atapnya sangat pendek kalau seorang berdiri di rumah Nabi kemudian megang atapnya kepegang dengan rumah yang sederhana dibangun dari pelepah korma dan rumah Nabi itu namanya Hojorat jadi rumah Nabi itu dibagi dua gurfah gurfah tempat Nabi tidur dengan Aisyah kemudian ruang tamu kecil namanya Hojorat kalau kita ukur mungkin berapa mungkin 4 kali 4 saking kecilnya Nabi SAW kalau solat malam tidak ada space untuk solat malam dia harus menyentuh kaki Aisyah supaya Aisyah bisa melipat kakinya supaya bisa Nabi sujud kalau Aisyah tidak melipat kakinya Nabi tidak bisa sujud ini rumahnya Nabi SAW sementara rumah kita luas tapi kita jarang solat malam mau solat ruang tamu ruang tamu laki-laki ruang tamu perempuan di dapur juga bisa kamar ini kamar anu pembantu saja kamarnya sendiri mau solat di mana-mana bisa tapi tidak solat masalahnya Nabi tempat untuk solat tidak cukup harus suruh istrinya tidur tadinya menjulurkan kaki harus dilipat supaya Nabi bisa bisa sujud SAW lihatlah bagaimana isi rumah beliau apa kata Aisyah radiallahu ta'ala anha ru'ayna al-hilal ru'ayna al-hilal salasata ahillah fi syahrim ma'uqida fi buyuti azwajin Nabi SAW kami melihat hilal muncul hilal muncul hilal muncul dua bulan berturut-turut tidak ada api dinyalakan di rumah isri-isri Nabi SAW tidak ada yang dimasak tidak ada yang dimasak apa yang kalian makan wahai bunda Aisyah kata Aisyah al-aswadan korma dan air putih itu yang dimakan oleh isri-isri Nabi SAW selama dua bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak tidak ada gandum yang dipanggang tidak ada hanya korma dan air putih dan mereka bersabar mereka bersabar selamat menikmati